Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Kedatangan anggota DPR RI Komisi 3 Rudi Masud ini disebut oleh puluhan lembaga adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyambutan tersebut diawali dengan ritual tapong tawar dan penyempatan peci khas Kutai. Anggota DPR RI Komisi 3 Rudi Masud mengatakan tujuan kegiatan ini untuk bersilatu rohni dan sekaligus mendengarkan keluh kesah para tokoh adat terkait keberlangsungan adat istiadat di Kutai Kartanegara. Rudi Masud menyebut sebagai anggota DPR RI dirinya sudah seharusnya menyerap aspirasi masyarakat khususnya berkaitan dengan adat istiadat yang menjadi jiwa di daerah Kaltim yang semakin tergerus. Dalam kegiatan itu, para tokoh lembaga adat sangat antusias berdiskusi dan menyampaikan keluh kesah terutama berkaitan dengan adat istiadat. Saya juga menyampaikan dan masuk dalam dunia politik ini, sekali lagi ayah Anda, ibunya, kakak, dan adik-adik hari ini kami tidak untuk mencari sesuatu. Tapi ini adalah bagian daripada tanggung jawab. Tanggung jawab sosial yang harus kami lakukan selatu warga Kalimantan Timur. Sementara itu, pembina Awang Dayang, Awang Yaakob Lutman mengatakan, para tokoh adat merasa Rudi Masud merupakan bagian dari mereka. Menurut Awang Yaakob Lutman, kedatangan Rudi Masud ini murni ingin mengangkat adat istiadat yang ada di Kutai Kartanegara. Awang Yaakob Lutman juga menegaskan, dirinya siap mendukung penuh terhadap siapapun yang berniat untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat khususnya di Kukat. Datang ke sini betul-betul murni untuk menunjukkan keberlangsungan adat istiadat yang saya sebutkan dalam sinopsis tadi itu. Nah sinopsis itu tidak banyak diketahui oleh banyak orang begitu, tidak banyak tertulis dalam sejarah tapi itu tercatat sebenarnya dalam bahasa persahabisan yang kita kumpulkan dan itu menulis satu-satunya. Artinya dalam kesimpulan kita, kita tidak boleh menyatakan bahwa ada orang yang mau jadi pemimpin itu bukan orang Kutai. Itu tidak benar, tapi ternyata di jarah Kutai sendiri itu ternyata ada orang dari keluarga kita, dari yang tadi kan Sopeng dan Wajur. Selain berdiskusi dengan para tokoh lembaga adat yang ada di Kukar, kunjungan anggota DPR RI Komisi Tiga Rudi Masud ini juga dirangkai dengan berziarah ke Makam Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Demikian Feiru Sabah di PKTV Kutai Kartanegara mewartakan.